Intro Halo, jumpa kembali dengan Gardu Film Kali ini saya akan membahas film berjudul Co-Mendo Sebuah film aksi produksi tahun 1985 Film ini dibintangi aktor laga terpopuler Hollywood di era 90-an yang pasti kita semua sudah kenal Arnold Schwarzenegger Co-Mendo adalah salah satu film yang melambungkan nama Arnold Schwarzenegger sebagai aktor laga papan atas Hollywood selain film The Terminator Baiklah Sobat Gardu Film saya akan langsung saja membahas film ini Di awal film diceritakan sekelompok orang-orang bayaran membunuh satu persatu tiga mantan tentara Lawson, Forestal, dan Bennett ketiganya adalah mantan anak buah Kolonel John Matrix seorang mantan komando unit operasi khusus dengan diantar helikopter dan diringi dua orang prajuit Jenderal Franklin Kirby mantan atasan kolonel John Matrix segera menemui Matrix yang kini sedang menjalani masa pensiun tinggal di tempat terpencil di utara California bersama Jenny putrinya Jenderal Kirby memberitahu Matrix tentang tiga mantan anak buah Matrix Lawson, Forestal, dan Bennett yang telah tewas dibunuh Jenderal Kirby mengingatkan Matrix bahwa kemungkinan Matrix akan menjadi sasaran berikutnya Setelah menginformasikan itu Jenderal Kirby langsung pamit dengan meninggalkan dua orang prajurit Jackson dan Harris untuk menjaga rumah Matrix Beberapa saat setelah Jenderal Kirby pergi dengan helikopternya beberapa orang bersenjata tiba-tiba muncul memberondongkan tembakan ke arah Matrix dan Jenny serta Jackson dan Harris dua prajurit yang ditugaskan Jenderal Kirby melakukan penjagaan di rumah Matrix prajurit bernama Harris Matrix tewas seketika Kolonel Matrix segera berlari sambil membawa Jenny masuk ke dalam rumah menghindai serangan tembakan itu Matrix menyuruh Jenny bersembunyi ke dalam kamar Ia sendiri lalu berlari ke luar menuju gudang untuk mengambil senjata Ketika Matrix kembali dengan membawa senjata ia mendapati Jenny telah hilang diculik oleh para penyerang gelap itu Matrix tak tinggal diam ia segera mengejar orang-orang itu Matrix memanfaatkan sebuah mobil miliknya yang tak bisa dihidupkan ia mendorong mobil itu ke tempat yang lebih rendah hingga mobil itu meluncur memotong laju mobil para penculik itu Matrix keluar dari dalam mobilnya yang terguling ia langsung disambut para penculik itu yang mengepungnya sambil mengarahkan senjata Matrix mencoba melawan tetapi ia tak bisa berbuat banyak salah seorang dari kelompok itu berhasil memukulnya dengan popor senjata sesaat kemudian ia sudah ditodong senjata Matrix amat terkejut begitu melihat kehadiran Bennett diantara orang-orang itu mantan anak buahnya di tim operasi khusus yang dikomandoinya itu rupanya masih hidup ia ternyata menjadi aktor utama pembunuhan Lawson dan Forrestal dan kini ia menculik Jenny Bennett menyebut apa yang dilakukannya ini adalah balasan karena Matrix dulu telah memecatnya dari tim operasi khusus Matrix dipertemukan dengan Arius seorang diktater Amerika Selatan yang menyewa Bennett sebagai tentara bayaran setelah menahan Jenny putri Matrix sebagai Sandra Arius meminta Matrix menuruti keinginannya membunuh Valasquez Presiden Valverde sebuah negara di Amerika Selatan yang ingin dikuasainya karena cemas dengan keadaan Jenny yang sedang di sendera anak buah Bennett Matrix berpura-pura bersedia menuruti keinginan Arius Matrix diantar ke bandara dengan diawasi dua anak buah Bennett bernama Sully dan Henry Quest Sully bertugas memastikan Matrix naik ke pesawat yang akan terbang menuju Valverde sementara Henry Quest ditugaskan mendampingi Matrix di dalam pesawat sebagai mantan komando Barret Merah John Matrix tentu saja tak senaif itu mau saja terbang ke Valverde dan menuruti keinginan Arius dengan tak terduga Matrix menghantamkan Siku ke wajah Henry Quest kemudian mematakan leher orang itu hingga anak buah Bennett itu terkulai tak bergerak lagi di kursi pesawat setelah itu ia segera menuju ruang roda pesawat ia bergelayut di landing gear lalu menjatuhkan diri ke rawa-rawa selanjutnya Matrix berusaha mengejar anak buah Bennett yang bernama Sully tujuannya adalah memaksa orang itu memberitahu keberadaan Jenny yang saat ini tengah di Sunder Ravennet Matrix berhasil menemukan orang itu ia masih berada di ruang tunggu bandara sedang menggoda seorang pramugari bernama Cindy yang baru menyelesaikan jadwal penerbangan dan hendak pulang melihat hal itu Matrix kemudian mencoba memanfaatkan Cindy ia mendekati Cindy yang sedang bersiap menghidupkan mobilnya untuk segera pulang ia meminta Cindy membuntuti orang bernama Sully itu yang kini telah pergi dengan mengdarai mobil menuju sebuah gedung tempat pusat perbelanjaan menemui seseorang di sana dengan penuh kesungguhan Matrix meminta tolong pada Cindy agar mendekati orang itu dan berpura-pura memikat perhatiannya ia membawa orang itu padanya Matrix mengatakan ini masalah penting ia harus mengorek informasi keberadaan putrinya yang sedang di Sandra dan orang bernama Sully itu pasti tahu di mana Jenny putrinya di Sandra tetapi rencana itu tak berjalan baik Cindy yang merasa ketakutan dengan situasi yang dialaminya memberitahu polisi yang sedang berjaga di tempat itu suasana pun menjadi kaccau Matrix terpaksa harus berkelahi dengan beberapa polisi yang mencoba menangkapnya sementara Sully yang kemudian melihat Matrix segera berusaha kabur melihat Matrix berjibaku berkelahi dengan polisi dan kelihatannya memang sedang menghadapi masalah serius Cindy akhirnya merasa berempati ia ikut bersama Matrix mengejar Sully yang kabur dengan mengendarai mobil dengan menggunakan mobil milik Cindy Matrix mengejar Sully ia berhasil membuat mobil Sully terguling dan terjungkir Matrix menyeret orang itu keluar dari dalam mobil ia bertanya di mana Benet menyekap Jenny ketika Matrix mendapati sebuah kunci motel dari Sakuja Sully ia merasa tak membutuhkan lagi orang itu tanpa keraguan ia menjatuhkan Sully ke dalam jurang bersama Cindy Matrix menuju kamar motel tempat Sully menginap ia berusaha mencari petunjuk yang bisa membawanya menemukan jejak Benet saat itulah datang anak buah Benet bernama Cope seorang mantan marinir yang datang ke kamar motel itu untuk bertemu Sully Matrix pun berniat mengorek informasi dari orang itu ia meminta Cindy berpura-pura menjadi teman kencan Sully dan menyuruhnya menyembut orang itu di pintu kamar motel sesaat setelah orang bernama Cope itu memasuki kamar motel Matrix segera menghajarnya hingga dia terjatuh perkelahian pun terjadi orang itu akhirnya tewas setelah tubuhnya terjatuh dan menancap sebuah benda tajam lewat sebuah brosur yang ditemukan di mobil coke Matrix kemudian memperoleh petunjuk jejak yang ditinggalkan Benet di sebuah depo penyuplai bahan bakar pesawat dengan bantuan Cindy yang mengetahui tentang pesawat diketahui Benet kemungkinan baru saja mencarter sebuah pesawat amfibi menuju sebuah pulau di San Pedro dengan membawa senjata lengkap bersama Cindy Matrix pun terbang menuju pulau itu yang menjadi tempat kediaman Arius dengan pengalaman dan kemampuan bertempurnya sebagai mantan komando baret merah Matrix berhasil menghabisi seluruh tentara bayaran di tempat itu juga menembak mati Arius sementara Benet ia yang sebenarnya takut pada Matrix berusaha menemukan Jenny yang berhasil melepaskan diri dari ruang penyekapan ia berhasil mendapatkan Jenny dan menggunakan gadis kecil itu sebagai tameng dari ancaman Matrix yang akan datang memburunya Benet berhasil menembak lengan kanan Matrix dengan tangan kanan terluka dan tidak bisa digunakan Matrix berusaha mempengaruhi emosi Benet ia meminta Benet melepaskan Jenny dan mengajaknya bertarung secara jantan menghadapi dirinya sebagai sama-sama mantan prajurit terlatih Matrix mencoba meyakinkan Benet Benet seharusnya bisa mengalahkannya karena ia kini hanya bisa menggunakan satu tangannya bujukan Matrix ternyata berhasil emosi Benet terpancing ia melepaskan Jenny dan membuang pistolnya kemudian menghunuskan belati bersiap bertarung menghadapi Matrix meski harus bertarung dengan satu tangan Matrix berhasil mengalahkan mantan anak buahnya itu Benet sempat meraih kembali pistolnya tetapi sebelum sempat ia menembakannya Matrix lebih dulu melemparkan sebuah pipa besi hingga menancap ke dada Benet membuat Benet akhirnya tewas akhirnya 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 sampai selamat beragia katakan Terima kasih telah menonton!